Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Budi Ketua RT 1 RW 7 Kecamatan Pangurjo, Desa Kalisoko Di sini, kalau sudah mencapai bulan 7 ke atas Rata-rata kebanyakan yang kekurangan sumber air Dari itu, kami harap Mudah-mudahan ada bantuan yang Bisa menyuplai atau memberi Katakanlah, sumber air bersih Bisa buat untuk air minum Entah itu semacam bantuan sumur pur Atau pengaliran dari sungai Sungai yang bersih, bisa untuk air konsumsi Kalau beli, pasti Kalau beli, pasti ada banyak yang beli juga Satu kipik air bersih itu Nominal mencapai harga Rp80.000-Rp90.000 Itu kalau dekat Rp80.000, kalau jauh Rp90.000 Dan banyak juga yang pakai Galian sumur cincin Dan ternyata di situ tidak ada air Sudah berbagai macam upaya Warga untuk mencari Sumber air Dan ternyata Hasilnya nihil juga Sejak saya belum lahir sudah Ada kekeringan Bulan, bulan 8, bulan 7 Ini gue akhirnya kan habis Dan semua orang menunggu di sini Dan berantri-antri lah Itu pun tidak mencukupi Dan itu pun dibagi Ke semua masyarakat Kalisukau Malam maupun siang Banyak orang untuk mengantri Mengambil air ini Dan kondisinya seperti inilah Sumbernya tidak sebegitu besar Makanya tidak mencukupi Untuk masyarakat Kalisukau ini Saya tinggal di sini Sudah kurang lebih 15 tahun Sejak awal saya tinggal di sini Sering mengalami kesulitan air Ketika musim kemarau Walaupun sudah ada sumur kecil-kecil Nah ketika mau masak Pagi-pagi enggak ada air Susah sekali Apalagi untuk mencuci Cucian menumpuk-numpuk Dan airnya enggak ada Dan itu sangat susah sekali Mendapatkan air Kalau kami biasanya diambilkan Dari sumber air Tapi itu pun berebut Harus antri Kalau enggak antri Di malam hari Mencarinya pasti Enggak kebagian air Kadang-kadang Harapannya semoga Di desa ini Segera mendapatkan Bantuan air Dan bisa mengatasi Kesulitan di desa kami Dari sumber air Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.